Intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai berkurang belakangan ini. Hal tersebut membuat lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Pada satu bulan terakhir, sebanyak 167 titik hotspot terpantau di Provinsi Jambi. Kurangnya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Hal tersebut membuat kemunculan titik hotspot atau titik panas semakin banyak di Provinsi Jambi. Pada satu bulan terakhir, terdapat 167 titik hotspot di Provinsi Jambi. Kondisi ini harus diwaspadai oleh petugas kebakaran hutan dan lahan agar sigap dan terus melakukan patroli. Jika titik hotspot tersebut bersumber dari api, petugas bisa langsung melakukan pemadaman sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil pantauan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Provinsi Jambi, titik hotspot yang muncul tersebut memiliki kepercayaan sedang hingga tinggi atau berkisar 30-70 persen. Ada 163 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Memang pada minggu ketiga bulan Juli terpantau jumlah hotspot yang lebih banyak dikarenakan memang sudah tidak adanya hujan, khususnya di wilayah Jambi bagian timur. Kalau untuk kebandingan dengan bulan kemarin, bagaimana Pak? Untuk bulan lalu masih cukup lebih banyak bulan lalu, karena untuk bulan lalu terpantau 189 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Itu sudah dipastikan api, Pak? Untuk titik panas yang dideteksi oleh BMKG, ini titik panas dengan kepercayaan sedang hingga tinggi, namun yang terdeteksi sejak ini masih dengan tingkat kepercayaan sedang, yaitu berkisar antara 30 hingga 79 persen. Secara keseluruhan, total hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi sejak Januari hingga saat ini mencapai 665 titik hotspot. Herusha Putra, JAK TV melaporkan.